Oke, sudah ya. Jadi kita mulai satu-satu. Yang pertama tentang nomor satu ya. Siapa yang mau menjelaskan dulu jawabannya? Alam Patrik, jawabannya Anda bagaimana? Iya Pak, siap. Jawaban saya yang nomor satu itu untuk profit, hal itu masih memungkinkan terjadi Pak. Kita memiliki profit positif, sedangkan cash flow perusahaan kita negatif. Karena profit itu kan dihitung dari bagaimana catatan penjualan kita pada periode tertentu Pak. Nah, sedangkan cash flow itu adalah keseluruhannya Pak Nanti Pak. Nah, menghitung uang keluar masuknya itu pada periode tertentu. Nah, bisa jadi nanti uang yang keluar masuk itu belum mengakomodasi penjualan pada waktu yang di luar tersebut. Ada perjanjian luar. Contohnya, contohnya. Real aja real. Ini misalnya tahun sekarang ini, 2020, 2021 gitu. Profit positif tapi cash flow-nya negatif. Itu bagaimana? Nah, penjualan di tahun 2021 itu berarti kita menghasilkan profit Pak. Berdasarkan perhitungan dari revenue dikurangi cost-nya pada tahun 2021 tersebut. Dari jumlah profit kita. Nah, cash flow-nya itu bisa jadi negatif karena mungkin kita harus membayar hutang-hutang di sebelum tahun 2021 tersebut yang sudah disetujui. Atau bisa jadi karena pembayaran yang dilakukan atas profit tersebut belum dilakukan pada periode 2021. Pembayaran itu masuknya Pak? Pembayaran dari penjualan produknya Pak. Bisa jadi, oh kita pesan dulu terus. Jadi hutang belum dibayar? Iya, hutangnya belum dibayar Pak. Oke, sementara kita harus dibayar. Oke, ada yang lain yang bisa nambai membuat jelas? Heri Ananto Budi. Ya Pak, yang mencapai keuntungan positif tidak selalu memiliki cash flow positif karena keuntungan didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Tanpa menghitung misalnya hutang perusahaan gitu. Jadi mungkin cash flow-nya negatif karena perusahaan memiliki hutang, tapi keuntungannya profitnya positif dari hasil penjualan dikurangi biaya produksi itu. Oke, untuk biar tidak rancu dengan sama dengan yang jawaban pertama tadi ya. Kita tidak berasumsi ada sisa beban hutang. Jadi tidak ada beban hutang. Nanti soalnya kalau itu seolah-olah ya kita bekerja untuk bayar hutang gitu kan ya harus di negatif terus gitu ya. Tapi ini tidak ada beban hutang. Ini hanya beban operasional tahun itu. Jadi tidak ada hutang bawaan gitu ya. Saya sudah harus mengangsur pinjaman rumah tahun lalu. Tidak. Sudah tidak ada bawaan. Ini operasional perusahaan terkait dengan jual-beli bisnisnya itu. Nah itu bisa enggak positif, keuntungan positif, profit, tetapi cash flow-nya negatif. Boleh mencoba untuk menjawab Pak? Silahkan. Silahkan, suaranya lama. Suaranya lama ya. Karena mungkin pada sebuah cash flow itu memiliki nilai bunga. Jadinya di setiap periode itu nilai uang berbeda tiap waktu itu, Pak. Ada urusannya dengan bunga. Pak ingin menambahkan, boleh? Silahkan. Ini, Pak, contohnya dibayar di muka sama dibayar di belakang. Yang kasusnya PLN itu kan dulu, Waktu dia belum pakai token, dia dibayar di belakang ya, Pak. Setiap tanggal 20. Nah, setelah dia diganti token, berarti semua pelanggannya membayar di depan. Justru nanti dia dapat tambahan modal itu. Sehingga cash flow-nya akan jauh lebih positif daripada sebelumnya. Bukan tambahan modal ya. Nanti Anda harus bedakan juga yang namanya modal sama uang, sama ongkos, sama revenue-nya. Harus bedakan ya? Iya, Pak. Oke, ini nomor satu saya biar nggak rancur dulu. Bedakan antara modal dengan mokkos. Jadi modal itu, kemarin kan saya sudah ngasih contoh ya kalau yang selesai ya. Contohnya adalah kalau kita jualan gorengan, sehari untungnya 500 ribu kan sudah besar ya jualan gorengannya. Kalau Anda jualan gorengan, tahu goreng, kentik goreng, balok kule goreng di jalan itu, itu sehari untung 500 ribu kan sudah besar ya. Itu sudah lebih tinggi dari gaji saya kan. Kalau sebulan sudah 15 juta itu kalau sehari 500 ribu. Iya nggak? Sudah besar ya? Iya, Pak. Oke, tapi kalau jualan mobil, misalnya nasmokong itu, itu sehari laku 2 aja, itu mungkin sehari sudah dapat 20-an juta, 20-an juta, 20-an sampai 30 juta ya, Pak. Iya nggak? Nah, kenapa penjual gorengan itu nggak jualan mobil saja? Nah, yang membedakan, untuk bisa jualan gorengan, itu modalnya mungkin beli itu dikulannya sama kompor, sama ini, 2 juta, 3 juta, tak cukup kan? Kalau Anda ingin jualan mobil, maka Anda harus bikin showroom, beli mobil dulu baru bisa dijual, nah itu butuh uang yang dipertaruhkan dalam bisnis. Itu namanya modal. Itu bukan ongkos. Kalau ongkos itu nanti kalau bikin gorengan 1 tempe, 1 tahu misalnya, harga bahan bakunya 10, eh apa, 5, eh 200 misalnya, terus tepungnya 100, nah itu ongkosnya itu. Tapi untuk bisa Anda jual tahu goreng, Anda harus punya kompor, punya pitulan, ya nggak? Nah, itu yang disuruh modal. Clear ya? Jadi, bisnis nggak akan jalan tanpa modal. Sehingga, modal itu jadi penting. Modal itu yang dipertaruhkan untuk bisnis. Jadi, ibarat, ya ini, sorry saya pakai istilah gambling, gambler, bisnis itu ibarat gambler. Jadi, Anda harus maruh, masang taruhan dulu. Yang dipertaruhkan itu modal. Kalau Anda nggak masang taruhan, Anda nggak bakal dapat gambling. Nggak dapat. Nah, yang dipertaruhkan itu modal. Jadi, kalau Anda mau bisnis pisang goreng, gorengan tadi, pisang goreng, taruh goreng, maka Anda harus merelakan, kalau butuhnya untuk bikin, itu 5 juta misalnya, uang 5 juta taruhkan di situ. Karena kalau Anda gagal jualan, uang 5 juta itu tidak setelah muka balik. Dijual lagi, bukan susah Anda jual berubahnya. Itu yang disebut dipertaruhkan. Itu yang namanya modal. Jadi, modal bukan non-cost. Modal bukan, apa, bukan revenue. Modal ya modal. Sejumlah uang yang dipertaruhkan. Jadi, Anda, jadi kalau ingin dapat hasilnya, Anda mempertaruhkan sesuatu. Jadi, saya ngaca Anda, yuk, ini kan bisnis. Bisnis apa? Jual-beli itu, apa-apa penen. yuk, kita pak amin ya, patungan modal ya. Nah, untuk biar bisa saya jual beli, kan saya punya apartemen dulu kan. Nah, saya beliin dulu apartemen, baru kita cerai tuh, modalnya, ya, dipertaruhkan. Oke, Mbak Muka clear. Jadi, yang tadi betul. Ya, bahwa kita, kalau cash flow-nya bisa negatif, karena sering kita beli bahan baku, beli, apa, bahan pembantu, gaji karyawan, pengeluarannya lebih awal, daripada kita terima pembayaran dari customer. Akhirnya ada waktu selisih, cedanya itu yang menyebabkan cash flow-nya negatif. Jadi, kita sudah membayar karyawan, kita sudah beli bahan baku, sudah jadi bodoh, digirim ke customer, customer-nya belum bayar. Nah, itu jadi negatif. Dan, kejadian seperti itu sangat mungkin. Jadi, kalau kita naruh barang-barang, kayak gitu, gitu ya, itu, mereka punya masa konsinyasi. Konsinyasi itu, berapa-berapa satu bulan, ada yang tiga bulan, bahwa. Jadi, artinya kita naruh barang, baru tiga bulan, kemudian kita bisa dapat bayaran, yang ragu. Sementara, customer-nya, apa, karyawan kita sudah dipagasi, beli bahan baku cash, sehingga Anda harus memastikan, cash flow-nya juga positif. Makanya, dalam bisnis, ada dua yang nanti, yang kita gak boleh lupa, ada dua yang dikelola, yang pertama adalah, mengelola profitabilitas. Jadi, harus tetap untung, biar modal kita kembali, dan tumbuh, profitabilitas, tetapi juga harus mengelola, yang namanya, likuiditas. kita harus punya uang, sehingga bisnis ini, tetap jalan. Walaupun untung, kalau tidak likuid, ya, ya, bisnis bisa bangkrut. Coba bayangkan, kalau, semua uang Anda, ada di customer, belum balik. Semua pegawai, demo, pengen minta gajian, Anda gak punya uang. Gimana gajinya? Ya kan? Akhirnya, yang bisa Anda lakukan, pinjam bank, nambah home cost lagi. Ya, kalau dipercaya. Kalau sama bank yang gak dipercaya, bangkrut juga, kita. Sehingga, biasanya dalam bisnis, kita harus ngelola dua hal. Ini penting, nanti kita harus selalu, ingat-ingat ya. Likuiditas, cash flow tadi harus positif, tapi juga profitabilitas. Profit saja, gak ada cash flow, juga masalah. Ada cash, tapi gak ada profit, juga masalah. Lama-lama kan habis, kalau gak profit. Kita punya cash, tapi, hukuki terus sudah habis. Dua. Oke, ini yang pertanyaan pertama. Mau kamu klik? Atau masih ada yang mau bertanya? Terkait yang pertama. Sudah jelas? Oke. Sudah jelas? Kita lanjut ke, pertanyaan yang kedua. Nah, ini, Arbaina Mayasari. Sudah gak? Siang, Pak. Sangat siang. Tadi saya yang ini belum bisa menjawab, Pak. Belum bisa menjawab? Iya. Oke. Saya carikan yang lain. Istikomah Gudianto. Iya, Pak. Saya nomor dua masih dikosongin, Pak, tadi. Belum bisa menjawab juga. Iya, Pak. Oke. Ciklusari. Silahkan. Iya, Pak. Iya, silahkan. Nomor dua jawabannya, Pak. Saya mencoba jawab, Pak, walaupun saya juga tidak tahu sebenarnya jawabannya. Untuk yang modal kerja itu masuk dalam struktur biaya, menurut saya ke aktif lancar seperti PIO operasional, seperti itu, Pak. Jadi, bukan skema depresiasi, tapi mengikuti skema untuk biaya operasional. Contohnya? Contoh biaya operasional itu penggajian karyawan. Itu masuk di modal kerja? Gaji karyawan masuk modal kerja, Pak? Iya, Pak. Nah, kayaknya masih bingung. Yakin aja, salah nggak apa-apa, santai aja. Kita itu, ini temanya tadi saya kuliah sebelumnya, temanya ternyata pada jahim. Di kelas saya tolong jangan jahim, semuanya. Sampai saja. Saya juga salah biasa, jadi salah itu bukan aib. Jadi, kita inginir itu biasakan yang namanya manusia itu bisa salah. Yang nggak boleh itu bohong. Jadi, inginir itu harus jujur, walaupun jujur tidak harus telanjang ya. Bedakan jujur dengan telanjang. Maksudnya telanjang itu, ya tidak semua yang kita tahu harus kita omongkan. Ada hal-hal yang rahasia, ada ini ya, memang nggak boleh diomongkan. Ya, kita jaga. Kalau ada yang nanya hal itu, kita bilang aja, oke, oke, saya nggak boleh ngomong yang ini, karena ini rahasia gitu ya. Nanti kalau saya sudah dicinkan ngomong, saya ngomong. Tapi, jujur. Jadi, jujur itu berkat, eh, tidak bohong. Nah, yang dimaksud jujur, yang itu misalnya, saya panlan, terus saya bilang, ini manusia saya, ya, saya itu tubuhnya panwan, gitu ya. Yang mana nggak, nggak pingin tahu apa panwan atau nggak. Malah Anda jadi ciciin ya. Kalau, misalnya, nonggung dengan jauh, nggak perlu. Karena nggak perlu, gitu ya. Jadi, tolong dijaga. Tapi, salah boleh. Jadi, ini ya, jangan jahit. Ya, santai saja. Ini nggak hanya untuk ikut dan lain-lain. Yang lain-lain sama. Saya tadi pagi juga sama. apa, takut salah, itu terus buat lejahin. Malah diam, nggak berani berpendapat. Santai saja, berpendapat saja. Baik. Jadi, salah biasa saja. Mungkin saya selalu, ada yang salah, saya kesannya, ya, perlu, ya, lupakan. Karena saya juga sering salah. Bapak benar. Mungkin malah saya jauh lebih sering, salah daripada Anda. Karena saya lebih tua. Jadi, normal saja saya sering salah. Jadi, sampai selesai. Berarti, ya, ya, oke, ini maksud saya, yang lain-lain ya, yang lain-lain semuanya, kalau, Anda beriangin saja berpendapat, kalau nanti salah, kita koreksi bareng-bareng. Oke. Jadi, tadi modal kerja, apa contohnya modal kerja? Sudah, dilu-dilu gitu. Apa? Ya, gajian karyawan. Gaji karyawan, itu maksud modal kerja, ya? Anda itu bedakan, ya, nanti modal kerja sama ongkos. Kira-kira, yang membedakan apa? Ongkos dengan modal. Kalau ongkos itu, besarannya akan meningkat, sesuai dengan output, jumlah output yang ditingkatkan juga, Pak? Untuk ongkos ada tiga. Ada yang namanya fake cost, fake cost itu mau output berapa saja, ongkosnya keluar segitu. Benar, dengar ya? Ada yang namanya variable cost, yang akan meningkat, linear dengan output. Ada satu lagi sebenarnya, namanya regulated cost. Itu meningkat, atau menurun sesuai dengan perubahan output, tetapi, penaikan atau penurunannya tidak linear. Itu regulated. Jadi, contoh regulated, gaji karyawan. Gaji karyawan itu kalau, outputnya kita turun, tidak otomatis turun, karena ada gaji pokok. Gaji pokok kan mau perjalanan, harusnya dibayar. Tetapi ada yang variable, yang misalnya insentif, atau dibayar berdasarkan output, gitu ya. Nah, itu nanti, tidak apa-apa ini. Ikhlas saya tak tanya ini. Ada Raditya, Firya. Nah, pertanyaan itu dulu, bedanya ongkos dengan modal apa? Kalau ongkos, eh, kalau modal itu sesuatu yang harus kita siapkan dulu, Pak, sebelum bisnisnya itu berjalan. Kalau ongkos? Kalau ongkos? Saya baru dengar, definisi Anda tadi, modal disiapkan sebelum berjalan, tapi benar itu. Saya biasanya gak pernah menjelaskan modal itu sesuatu yang disiapkan dulu, sebelum bisnisnya berjalan. Tapi benar itu, Pak, Anda tadi. Oke, great. Tapi kalau ongkos? Kalau ongkos, Masih bingung, Pak, bedanya. Ongkos bingung ya. Ongkos itu adalah pengeluaran yang dibebankan untuk menghitung bukit laba sebenarnya. Jadi, kalau modal itu memang disiapkan, pakai bahasa Anda tadi ya, tapi sebenarnya adalah uang atau barang yang kita harus adakan, harus bisa berjalan. Kalau pakai bahasa Anda disiapkan sebelum berjalan. Jadi, kalau disiapkan, kalau saya mau jualan kuringan, kuringan aja dulu ya, yang enak. Mau kuringan apa mobil? Ini kalau kuringan habis makan siang, kayaknya gak berlalu tarik. Kuringan aja ya. Kalau saya mau kuringan, kuringan yang disebut modal, maka saya bisa buka warung kuringan, maka saya kan harus beli kuringan. Iya gak? Harus menyiapkan wajan, beli pisang, beli pahu, agar siap dulu. Iya gak? Ini modal yang namanya. Nah, modal memang ada dua. Ada modal tetap, modal kerja. Modal tetap itu, yang sifatnya fix, dan ciri-ciri modal tetap itu adalah dia dipakai di sepanjang proses lama. Sehingga kalau kita beli penggorengan, wajan gitu, itu tidak hanya dipakai untuk goreng tahu sekali. Tapi bisa sampai 5 bulan atau setahun, bahkan 5 tahun. Sepanjang goreng tahu ya, pakai wajan itu. Itu fix. Jadi fix. capital itu cirinya dipakai. Nah, ada yang namanya working capital. Nah, working capital itu, modal kerja. Saya kan gak mungkin kalau, apa, mau goreng pisang, kalau ada pembeli pisang wajan, terus begitu pembelinya datang, saya mau beli pisang bang. Nah, terus saya bilang, eh ya, sebentar, sini uangnya. Belikan pisang mentah ke gorengnya. Itu kan gak mungkin. Iya gak? Nah, untuk jaga ini, biar kalau beri, maka saya harusnya beli pisang dulu. satu sisir, dua sisir gitu ya. Untuk jaga-jaga, kalau nanti ada pembeli pisang. Saya beli tahu enggak? Enggak cukup satu biji. Saya beli tahu itu bisa satu toyang, satu amparan gitu kan. kalau ditanya kok banyak banget. Nah, nanti kalau yang beli banyak, bagaimana? Kalau bahagian tahu. Uang-uang untuk membeli itu, yang namanya modal kerja. Karena saya gak bisa. Ada orang beli pisang, terus ini uangnya, tak belikan pisang itu gak bisa. Jadi, begitu ada orang beli pisang, ya saya goreng pisang. Bisa. Itu modal kerja. Nah, kalau ongkos, pisang satu batang yang di goreng wadi, kan dijual harganya Rp100.000. Misalnya sekarang berapa? Rp10.000 lah. Nah, itu kan harga jualannya. Ongkosnya apa? Untuk pisang itu, harga pisang mentah berapa? Rp5.000. biaya bahan baku itu Rp5.000. Terus, biaya tepungnya berapa? Rp100.000. Rp100.000. Ongkos tukang yang menggoreng itu dibayar berapa? Rp500.000. Rp500.000. Itu ongkosnya. Untuk satu pisang. Sehingga kalau Anda menjual berapa, keluar ongkosnya yang untuk membuat itu yang dijual lebih Rp100.000. Beda ya? Beda ya? Modal itu adalah disediakan. Kita itu untuk modal jualan pisang bagaimana? Wah, saya harus ada yang pagi minimal satu sisir pisang, satu hamparan tahu, satu apa, sepuluh biji tempe. Nanti kalau habis beli lagi, nggak apa-apa. Tapi minimal sabungnya itu. Mirip. Kalau saya jadi tukang ojek, maka yang disebut modal, pagi-pagi saya mengisi bensin full bank. Iya, nggak? Terus uang untuk makan. Hari itu, sepeda motor. Itu modal. Tetapi kalau ngomong ongkos, saya ngantarkan 10 kilo, berarti bensinnya habis setengah liter. Itu ongkosnya. Oke, ya. Tahu beda motor-model? Tumpang-tumpang bedanya. Mana ongkos, mana modal. Oke. Terus, kalau modal, tadi jawabannya, Dik, lu betul itu. Kalau modal kerja, itu memang terbiaya langsung ter-transformasi. Jadi, begitu bahagian produknya laku dijual, maka kan ada ongkos yang sama dengan tadi kan, bahan pakku. Yaudah, kembali jadi uang lagi yang segitu. Sehingga enggak ada skema untuk mentransformasinya, enggak ada. Yaudah, memang jadi sudah uangnya kembali segitu. Itu kalau modal kerja. Beda kalau modal tetap. Kalau modal tetap, Anda beli penggorengan harganya 5 juta. Habis untuk goreng, Anda kan enggak langsung, kan enggak dibebankan 5 juta itu kembali, kan enggak? Tapi di goreng sampai 10 tahun. Nah, akhirnya per goreng satu dibebani misalnya 100 perak. Nah, itu yang disebut sebagai depresias. Wajahnya pada kosong. Saya mau nanya yang belum saya tanya. Karsi Anda tolong jelaskan yang saya tadi ceritakan. Modal kerja. Ada enggak mekanisme transformasinya? Tidak ada, Pak. Soalnya langsung masuk ke dalam biaya gitu. Ya, begitu dari biaya, begitu dari begitu bayar, tapi intinya kan tadi ya, ada uang ya. Terus, ini kesalahan yang sangat fatal dan sering sekali terjadi. muka-muka saya tak mau random ya. Anda berpikir sekarang. Yang belum saya tanya tolong berpikir. Saya akan misalnya gini, harga pisang satu sisir 100 ribu. Sebulan habis 10 sisir. setahun berarti habis 120 sisir. Iya enggak? Terus, kalau menghitung ongkos, menghitung perjualan, itu kan per tahun. Jadi, enggak per bulan, enggak per hari, tapi per tahun. Kecuali dikasih catatan. Kalau enggak dikasih catatan, itu per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa modal kerja terkait beli pisang? Setahun habisnya 120 sisir. Satu sisir 100 ribu. Berapa modal kerja terkait pisang? saya mau nanya Pak Rudin Muna? Iya, Pak. Iya. Nah. Kalau itu ditambah ini, Pak, dari fix overhead-nya yang modal tetapnya dibagi dari per tahun-nya itu nanti ditambahkan. Misalkan pusing-pusing mikirin sampai fix overhead dan lain-lain. Modal kerja terkait pisang. 100 ribu kali 120 tadi, Pak. Berarti sama dengan berapa? 12 juta. 120 berarti 12 juta, ya? Iya. Modal untuk pisang aja, modal kerjanya 12 juta. itu kalau mereka ngikutin nasihat Anda di pinggir jalan nggak ada penjual pisang reng. Karena untuk modal beli pisangnya aja 12 juta. Mereka itu biasanya 5 juta sudah berani buka warung pisang reng di pinggir jalan itu rengan. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk modal kerja pisang aja 12 juta. Masih ada tepi, tahu, bikin kompor, bikin ini. Nanti modal untuk buka warung gorengan bisa-bisa kalau hitungan Anda jadi 500 juta. Atau 200 juta. Nggak. Itu yang sering banget salah. Sering banget salah. Eh, saya banyak lagi. Ternyata masih banyak yang salah, ya? Dulu ekonomi teknik padahal pada dapat A ini. ekonomi teknik itu kan pelajaran yang paling mudah kan, ya? Tapi kok malah ngapalin sih nggak memahami alam fakri. Siapa? Iya. Berapa modal kerjanya? Untuk pisang aja. Bersama-sama, Pak. Barusan saya tadi di skor, Pak. Internet saya. Oke. harga pisang persisir 100 ribu. Setahun butuh 120 sisir untuk jualan pisang kuring. Tanya berapa terkait pisang? Itu, Pak. 100 ribu dikali 120, Pak. Sudah dibilang salah. Anda nggak dengerin sih? Ya, saya diskonek, Pak, tadi, Pak. Sorry. Oke. Mohamad Ahliya Habibi dari Mube. Berapa? Jadi, dari Bangura yang tersebut berapa? Disempat saya kok suaranya nggak jelas. ada yang bisa mendengarkan suaranya Muhammad Ahliya dari Menteri? Iya, Pak. Pisang tersebut 100 dikali dari modal kerjanya. Berapa jadi, Pak, ulang? 120 sisir per tahun habisnya. Atau biar spektakuler per tahun habisnya. 500 sisir 500 sisir. Masuk sehari cuma jualan satu sisir. Setahun habisnya 500 sisir pisang. Satu sisir 100 ribu. Sudah tiba 500 tiba kali seribu. Tiba kali seratus ribu. Sama dengan berapa itu? 500 50 juta. 50 juta. Nah, tuh. Berarti kalau Anda mau bikin jualan gorengan butuh modal untuk pisang aja 50 juta, gitu. Iya, Pak. Make sense nggak? Nggak. Pukang gorengan itu punya uang 50 juta nggak untuk modal? Beli pisangnya aja. Belum nanti beli tahu kelingkatan. Saya tahu. Itu yang bisa jualan pisang hanya orang-orang kaya itu? Iya, Pak. Jadi tidak make sense untuk 50 juta. Harusnya berapa? Kalau nggak make sense harusnya berapa? Tidak sebesar sebesar sebesar. Nah, iya berapa? Ini Anda layarnya dihidupkan aja, gitu. Anda bisa anu ya. Oke, Perwo, Setiawan. Anu, Pak. Jadi beli dulu aja satu sisir, Pak. Terus nanti uang hasilnya dibuat noter lagi, Pak. Gitu, Pak. Nah, tapi kan kalau satu sisir biasanya kurang. Nah, ini setiap hari Anda ke tiap hari Anda ke tupang. Nah, biasanya cara ngitungnya pakai apa? Pakai apa ya? itu DS1 BEP EOQ EOQ Saya dengar nggak? Economic Order Quantity Nah, dari sana kita bisa tahu reorder point-nya kapan. Oh, ini kita cukup nganu nyimpennya untuk dua hari. Yaudah, kita beli dua hari. Atau, oh, ini nyimpennya paling murah tiga hari. Yaudah, kita beli tiga hari. Nah, kalau tiga hari, sehari habis berapa sisir, berarti modal kerjanya itu yang nanti diputer. Tapi Anda bagus tadi, Anda istilah diputer. Yaitu modal kerja. Jadi, yang paling sering salah, ini hampir 75% saya nguji, nggak hanya di sini, saya ngering-lihat di perbuatan tinggi lain. Itu, itu jadi seolah-olah modal kerja itu begitu setahun. Saya kan selalu bilang, emangnya standar akuntansi kalau bikin laporan setahun, langsung setahun butuhnya berapa bahkan, bakunya itu jadikan modal kerja. Nggak ada yang berani gitu nusaha kalau begitu caranya. Nah, itu untuk jualan pisang goreng aja butuh 500 juta. Eh, 50 juta, gitu kan. Kalau punya uang 50 juta, mungkin atang-atangnya itu nggak mau jualan pisang goreng, dia ganti jualan pisang. Yang lebih keren, gitu kan. Jualan apa? Pisang, gitu kan. Nah, itu yang penting ya. Anda nanti justru ini ilmu kita loh, orang TI. Nanti Anda ngitung kira-kira inventory-nya segini. Karena sebenarnya modal kerja itu adalah raw material inventory, bukan raw material. Jadi, berapa waktu yang di-inventory. Jadi, nanti ada lima modal kerja. Raw material inventory, in-process inventory, product inventory, available cash, extended credit. Extended credit itu adalah selisih antara pihutang dengan utang. Jadi, kita itu kalau mengirim barang ke customer belum dibayar namanya pihutang. Kalau kita ngambil barang dari supplier belum kita bayar, itu namanya utang. Ada pihutang, ada utang. Sehingga kita kan kadang-kadang bisa nunda juga kalau nggak punya uang. Bayarnya dicu ya. Nah, itu lumayan kita pinjam dari sana. Oke. Sik, nomor 2 sudah ya. Jadi, skemanya itu dan muka-muka Anda ya, nanti materinya ada di materi setelah ini Anda bisa baca. Tapi yang saya ceritakan sebenarnya poinnya itu. Jadi, jangan sampai teman-teman itu merasa bahwa modal kerja itu semua bahan baku. Jangan sampai itu. Sama, jangan sampai modal kerja itu semua gaji karyawan setahun. Nggak pernah kita bisa gaji. Yaudah, yang penting kita ada uang kalau karyawan minta gaji, karyawan minta gaji tiap apa-apa dua minggu sekali ya. Lumayan, ini ada uang untuk gaji dua minggu sekali. Atau sebulan. Itu untuk modal kerja. Oke, sih. Sudah berkanyaan sekarang terkait modal kerja atau modal atau angkos atau muka dagli. Oke. Kalau nggak tahu tanya aja, nggak usah jahain. Saya pokoknya nggak, nggak. Anda nggak apa-apa, Anda nggak apa-apa salah. Saya salah biasa. Saya itu kalau disalahin orang nggak marah. Biasa aja. Ya salah manusiawi. saya nggak belajar lagi malah diajari gratis lagi kan. Kalau disalahin di luar sana saya bisa layarin orang gratis kan. Saya belajar yang baru gratis. Ini lo yang bener. Oh, Alhamdulillah saya nggak berbayar. Diajari. Oke. Sekarang mau nanya, Pak. Yes. Tadi berarti yang penggorengan tukang pisang tadi modal kerjanya yang ngitungnya berdasarkan EOQ itu ya, Pak? Bukan penggorengan. Kalau penggorengan wajan ya, wajan itu modal tetap. Karena kita harus punya wajan utuh. Anda nggak bisa punya wajan separuh seperti gangan nggak bisa utuh. Berarti padahal itu bisa dipakai 10 tahun. Nah, berarti itu modal yang akan dibagi semua produksi 10 tahun. Nah, membagi menjadi semua 10 tahun itu yang namanya The Precious. Great? Atau masih bingung? Iya, Pak. Berarti yang bisa dibagi yang kecil-kecil bahan itu ya, Pak? Raw material itu ya, Pak? Berarti itu yang working capital. Working capital itu ada 5. Yang pertama raw material inventory. Raw material inventory ya. Inventory, raw material. yang kedua, produk inventory. Jadi, kalau produk inventory itu adalah Anda sudah ngorengin pisang-pisang-pisang-pisang baru di depan itu dinampan. Tapi belum diambil konsumen, belum dibayar. Itu kan Anda sudah ngeluarin uang menjadi produk itu. Kayak kalau kemarin saya contohkan PLM gitu, produk sudah jadi, sudah dipakai oleh pelanggan sebulan, belum dibayar. Itu namanya produk inventory. Kalau Toyota sudah jadi mobil, ada di showroom, belum dibayar konsumen. Itu namanya produk inventory. Itu kan ini uang itu. Jadi raw material produk in-process inventory. Jadi in-process itu begitu masuk ke proses pertama. Kalau pisang itu tadi sudah mulai diuncai, dipuliti, itu sudah mulai proses kan. Itu uang juga kan. jadi namanya in-process inventory. Itu saya sangat mengah itu tahun berapa ya, tahun 93. Saya ke di Sheffield. Sheffield, salah satu pabrik baja di Inggris, sana di Sheffield. Itu yang presentasi gambar di dinding, itu saya buang kesana di dinding itu ditempeli gambar yang di rolling, yang di casting, itu bukan baja, tetapi uang. sehingga semua orang paham bahwa kita harus dikhidmat loh, ini yang dikerjakan uang loh ini. Nah itu in-process inventory. Ya, ada in-process inventory, ada terus ada available cash. Available cash itu modal mirip uang yang ada di dompet Anda sekarang. Itu available cash. Anda walaupun punya tabungan 10 miliar, tapi di dompet kosongan Anda nggak berani makan di restoran kan. Nanti kalau temennya datang gimana? nggak bisa nerapir, nggak bisa ini. Anda harus ada uang di dompet. Itu available cash. Ya, terus ada extended credit. Nah, extended credit itu selisih antara beli utang dengan utang. Jadi, bagian sama utang yang harus kita bayar, itu extended credit. itu dihitung semua sebagai modal kerja. Oke. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau nggak, saya lanjut ke nomor tiga. Dalam menentukan perlayakan yang extended credit tadi seperti apa ya Pak? Extended credit itu gini, saya jualan mobil aja yang lebih keren ya. Saya jualan Innova. Nah, Innova, Anda membeli Innova dari saya. harganya 400 juta. Nah, Innova-nya sudah dibayar, eh, sudah dibawa, tapi terus Anda bilang ke saya, tapi bayarnya besok ya, saya belum bawa uang nih, yaudah bawa dulu. Nah, berarti kan saya ada uang yang harus saya tambelkan 400 juta itu. Tapi, pada saat saya bikin Innova, ada supplier itu yang ngirim pintu Innova ke saya. Terus saya bilang, bayarnya tahun depan ya, ya. Nah, maka kan tadinya 400 juta, tapi dikurangi dengan harga pintu. Harga pintunya misalnya 100 juta, berarti sebenarnya yang uang harus saya sediakan 6 li, Innova tadi extended credit itu hanya 300. Karena, walaupun harganya 400, yang 100 itu juga belum saya bayar untuk utang bikin pintunya. Makanya, extended credit selisih dengan utang dengan utang. Pak, terima kasih. terima kasih ya. Clear ya. Kalau, dengan contoh seperti ini, jadi Anda berlatih jadi bisnis. Maksud, kalau MTI nggak paham bisnis, nanti bingung sendiri Anda. Ini, ano lho, tadi, kalau benar-benar 50 juta, Anda memahaminya itu, nggak ada satu orang pun yang mau jualan pisang. Harus mudah 50 juta untuk pisang, kok. Jualan pisang murahnya. Oke, lanjut. Berarti nomor 2 jawabannya tidak bisa ya Pak ya? Tidak ada, bukan tidak bisa. Beda, tidak, tidak bisa itu, tidak ada. Karena memang, dia sudah langsung begitu dibeli konsumen, ya tetang, uangnya masuk jadi uang lagi langsung. Begitu sudah jadi pisang goreng, dibeli, dibayar, ya uang itu pegang mudah lagi Anda. Ya Pak? Oke. Nomor 3. Nomor 3, siapa yang mau jawab? Yang belum jawab, siapa? Rangga? Bisa jawab belum? Belum Pak, saya jujur dulu, saya tadi nggak membaca grup jadi terlambat terlambat jam 1, Pak. Cuma, untuk umur ekonomis mungkin saya tadi kepikiran. Nah, apa yang kepikiran? Kira-kira satu sih Pak, cara penentuannya alat-alat yang lain, Pak. Apa, apa? Umur ekonomis ditentukan dengan? Jenis itu umur ekonomisnya berapa? Empiris, Pak, mungkin. Nah, iya, dengan cara apa? kan, kan, diminta tolong ini saya mau bikin tadi jualan pisang. Nah, jualan pisang nih. Saya mau jualan pisang, tolong dihitungkan kelayakannya. Anda kan sudah ngambil ekonomi teknik ya waktu S1 ya. Iya, Pak. Sudah lupa tapi. Boleh, nggak boleh. Anda nggak boleh melupakan yang sudah dipelajari, karena kita sudah di profesi ini. Anda, alumni satunya teknik industri, teknik kimia, Pak, 2001. Laini kimia. Oke, Anda nggak boleh melupakan yang sudah dipelajari. Iya, Pak. Karena kalau Anda bilang, wah, lupa Anda, saya sudah nggak insinyur lagi, SD saya buang. Kalau ada yang gaji, ada SD, terus Anda, wah, saya sudah lupa ini. Jadi, Anda nggak boleh makan gajinya lagi. Karena sudah tidak memenuhi kriteria sebagai SD. Iya, Pak. Siapa? Yang dipelajari harus sekepingnya. Oke, sekarang pertanyaan dengan cara apa? Harusnya bisa jawab kalau ini malah Anda lebih teknis, caranya. Umur ekonomis ditutupkan dengan? Lihat harga pasaran alat mungkin, Pak. umur ekonomis kok harga pasaran? Ya, mungkin kalau apa? Anda masih ingat waktu kuliah di teknik kimia? Bikin perancangan pabrik kimia, no? Iya, Pak. Nah, umur ekonomisnya berapa tahun? Anda pakai 10 atau 20? Apa 5? 20-an sih sih? 20 mungkin ya, Pak? Oh, mungkin lagi. Ini Anda lulus tahun berapa? Sudah 10 tahun lebih, Pak. Ah, 10 tahun belum lama. Saya lulus S1 tahun 92. Anda belum lahir ya? Itu sudah lahir? Sudah, Pak. Saya lulus S1 tahun 92. Saya masih ingat umur itu kerjaan, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya umur ekonomis ditutup. Misalnya 10 tahun. 10 tahun dari mana? Saya tahu ya? Oke, dah. Raditya Firya. Tadi kita jawab ya? Sudah, Pak. Oke. Jawab lagi, boleh. Saya tadi sejapnya umur ekonomis dapat dipertimbangkan dari pajak atau juga dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, gitu Pak. Misalnya ada industri pembuatan roti. Nah, mesin pengaduknya itu dibeli 3 tahun yang lalu dan memiliki lifetime 5 tahun. Tapi kemudian muncul mesin pengaduk roti yang lebih baru yang sekaligus bisa mencetak adonan roti satu persatu gitu misalnya sehingga lebih cepat. Jadinya mesin yang sudah dibeli 3 tahun lalu itu tidak akan dipartil lagi atau umur ekonomisnya sudah habis, gitu Pak. Selakannya ini Pak Bilannya apa? Arprena ya? Selakannya Selakannya itu ketika kita menentukan umur ekonomis kita itu buru-buru sudah beli. Ya kan? Belum mau pabriknya aja baru mau dibikin tahun depan yang mau bikin analisis layakan. iya nggak? Kita cuma memutus karena dibeli mesin pemanggan roti. Kira-kira ini umur ekonomisnya berapa tahun ya? Nah bukan terus melihat yang sudah pemanggan roti yang sudah ada tapi kita mau beli nih waktu mikir analisis. Nah itu caranya kan nggak bisa lihat masa lalu. kok pada bingung ya. Oke. Dava ulhaq Dava ulhaq kita menentukan umur ekonomis biar bisa menentukan depresiasi atau amortisasi malah dibalik. Ditentukan dengan depresiasi. Kalau pengen tahu siapa nama bapaknya tanya anaknya lawang anaknya belum lahir kok. Ini itu kita mau menentukan nanti akan digunakan untuk menghitung depresiasi amortisasi yang menghitung pertama umur ekonomis. Termasuk tadi pajak ini akan digunakan menghitung pajak karena kita berapa sih bayar pajak tergantung depresiasinya. Kalau sudah ada depresiasinya kita sudah tahu lebih banyak kalau sudah tahu lebih banyak kita bisa bayar pajak. Ya nggak? Nah untuk bisa menghitung depresiasinya kita butuh informasi umur ekonomis. Jangan dibalik. Mencoba jawab Pak. Bapaknya cakap enggak melihat anaknya lho enggak anaknya belum lahir lo. Ya silahkan jawab. Dari ini Pak berapa kali alat itu bisa digunakan sampai rusak kemudian dibagi misalkan nanti kira-kira mau digunakan berapa kali perharinya atau perperiodenya sehingga didapatkan waktu sampai alat itu rusak. Mungkin seperti itu Pak. Nah itu caranya berapa kali Anda bisa mengetahui itu berapa kali tanya siapa misalkan kalau lampu itu kan ada seribu hour atau ada sepuluh ribu kalau lampu itu maksudnya nanti barang habis pakai itu nggak masuk depresiasi. Oh ya. Ya lho? Alah Pak. Itu kan habis pakai buah lampunya tapi misalnya ini Anda saya beli di posen di rumah di tembok pasang tembok terus saya ini umur ekonomisnya berapa kira-kira ya sebenarnya Anda sudah relatif betul pertama kali kita harus mengetahui yang namanya umur teknis nah umur teknis itu bisa ditanyakan dari desainernya jadi contohnya tadi teman Anda yang pene kimia mengetahui umur pipa misalnya atau tangki maka biasanya kita akan desainer akan merancang ini tangki untuk tekanan berapa kilowatt deh berapa berapa pound ya berapa pound tekanan berapa pound gitu ya kilometer per square meter yang luas gitu ya jadi misalnya LP pound berapa pound tekanan berapa pound atau tekanan berapa atmosfer gitu ya oke berapa atmosfer aja bukan pound force tapi atmosfer aja misalnya sanggup menahan lima atmosfer gitu ya nah biasanya desainer itu sudah mendesain ini akan dipakai 10 tahun berarti pada tahun ke-10 ketika tiap tahun terjadi korusi itu ketebalan kaki itu masih cukup untuk menahan 3 atmosfer nah memperkirakan berapa habis berkurangnya ketebalan itu berdasarkan reproduksinya misalnya kita tahu reproduksinya ketemu nah yang memahami itu teman-teman desainer teknisnya kita harus menanyakan mereka tetapi itu hanya salah satu cara untuk menentukan tetapi kita gak otomatis umur teknis sama dengan umur ekonomis kenapa tadi teman-teman sudah menjawab sukar kadang-kadang ada perkembangan teknologi kalau kita masrahkan semua sesuai umur teknis pabrik kita nanti gak kembali maka kita juga mempertimbangkan teknologi kalau teknologinya berubah cepat maka biasanya umur ekonomisnya jauh lebih cepat daripada umur teknis contoh untuk alat-alat seperti komputer komputer itu bisa dipakai sampai 10 tahun tapi kalau di perusaha-perusaha gak pernah mendepresiasi komputer itu 10 tahun karena nanti jadul jadi kadang-kadang cuma 2 tahun dia sudah depresiasi jadi kita harus tahu umur teknis tetapi tetap memutuskannya adalah tergantung karakter dari buduknya itu tapi maksimal sama dengan umur teknis gak boleh depresiasinya lebih tinggi dari umur teknis nanti barangnya sudah ada anda masih ngicil dan membayar depresiasi gak untung juga perusahaan jadinya bahkan ada yang nakalan juga dengan main-main depresiasi kalau gak tahu contoh nakalannya adalah umurnya apa memperpanjang umur ekonomis jadi umur ekonomisnya 10 tahun terus diminta diubah menjadi 20 tahun dengan diubah jadi 20 tahun maka komponen kompos akibat depresiasi kan turun separoh depresiasi itu rata-rata sekitar 7% 7-10% dari biaya produksi itu depresiasi kalau turun separohnya itu kan berarti biaya produksinya turun 5% itu kalau perusahaan besar bisa menyebabkan perusahaan jadi untung naik direksinya langsung dapat panting lebih banyak untung tapi celakanya nanti yang muda-muda ketika direksinya sudah ganti dia masih nanggung depresiasi tinggi jadi ubah seperti itu juga hati-hati saya selalu bilang kita harus berpikir jangka panjang juga jadi keuntungan sesaat bisa dikerjakan dengan merekayasa keuangan nanti tapi itu berbahaya sehingga anda juga harus kadang-kadang anda diminta orang PE itu perlu diusulkan misalnya diperpanjang ada loh perusahaan yang usulkan seperti itu jadi mengubah depresiasi oh ini alatnya kan sudah masih kuat-kuat kalau di mesin ada istilah lifetime assessment diusas ini itu masih sanggup berapa-apa lagi itu kita harus take care benar apakah alat itu memang alat itu masih dewat 10 tahun lagi tetapi teknologinya masih belum berubah kalau berubah anda jangan mau karena itu bahaya bahayanya adalah pesaing anda sudah menggunakan teknologi baru karena sudah depresiasi itu kan uangnya balik lagi jadi punya modal lagi bisa beli lagi yang lain sudah beli lagi anda belum itu banyak terjadi juga dulu saya pernah ada pengusaha bus itu kan aku kenal busnya jelek-jelek mau minta ke pemerintah nggak punya uang untuk beli yang baru lu gimana mereka kan punya depresiasi ketika menghitung struktur lugi laba itu kan ada depresiasi jadi harusnya kalau yang lama-lama sudah jelek dia sudah punya uang lagi untuk beli yang baru karena ada struktur lugi laba dia menghitung depresiasi kecuali uang depresiasinya nggak tahu terus kemana digunakan untuk bisnis yang lain kalau dulu dia sanggung membuat usahanya maka harusnya dia sanggung meremajakan karena sama-sama punya muda nah itu contoh-contoh depresiasi oke ya kamu kak kuliah ini ada membuka oh ya ada hal-hal yang ya hitungannya sama tapi pemahamannya oke yang terakhir beli atau beli atau bikin sendiri nomor empat saya saya nanya sepuluh ya Pak Resha Pasca ya Pak kalau jawaban saya bikin sendiri Pak karena karena kalau beli dari PT Bravo itu total costnya dengan 13,5 untuk produksinya dan variable costnya 0,5 dan juga ada share of fixed overheadnya Pak 1,95 jadi total costnya lebih tinggi untuk membeli jadi ini salah satu yang penting kalau kita mau justifikasi beli atau bikin sendiri dan kita suka terlandur punya fasilitas produksi maka kita harus pastikan ongkos yang karena kita sudah terlandur punya itu ikut dibebankan jadi kalau dia sudah punya pabrik dalam sini kan terlihat dari ada sale variable fixed overhead itu sudah punya pabrik kalau bikin pisang waran sudah punya wajan terus kalau anda nerima supplier beli pisang warannya aja gitu emangnya wajan kita terus gak bayar yang pelanjur beli wajan itu cukup dibayar nah itu harus dimasukkan sebagai omfos jadi nanti kalau bikin make or by decision jangan lupa itu juga masuk itu sudah sering banget pada salah jadi seolah-olah jadi beli begitu beli yang baru itu yang lama tidak membebani lagi itu membebani jadi anda gak bisa memutuskan jadi keputusan ketika greenfield beda dengan keputusan ketika kita sudah pasir itu beda kalau sudah terlanjut beli jadi omfos buat kita jadi beban saya kalau guyonan sama teman-teman kayak gini anda sudah terlanjur menikah kalau lihat misalnya ada perempuan ada cowok yang lebih cakep lagi anda harus memikirkan yang lama menyelesaikan yang lama menyelesaikan dulu jangan terus lupakan nanti yang baru lagi ya gak bisa di bisnis kita sama kita sudah terlanjur membeli fix capital di invest terus tiba-tiba mau ubah moda bisnisnya ya kita harus pikirkan yang lama ini seperti apa jadi tetap ada omfos yang dibebankan oke terima kasih saya diskusi kayak gini anda malah jadi lebih tau ya saya merasa kalau saya presentasi rasanya anda semua mantuk-mantuk ketika bikin soal aneh jawabannya jadi saya kadang-kadang kalau masih ada ujian itu saya baru tahu jawabannya aneh-aneh kayak tadi itu ada yang aneh itu ya mungkin dengan kayak gini kelihatan oke terima kasih sampai ketemu minggu depan mohon maaf karena saya paralel dua oke ya terima kasih selamat siang selamat siang